Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Kita sama-sama tahu madu sangat enak rasanya Dan hasilnya pun sangat banyak Nah, salah satu hasilnya madu Itu diantaranya untuk mengatasi penyakit gonore Apa itu penyakit gonore kan? Gonore adalah penyakit menural seksual yang disebabkan oleh Apa nih, virus? Neisseria dan seterusnya Susah matanya Begitu penjelasan akmal dan kawan-kawan 2010 Penyebab gonore Penyebab gonore adalah bakteri Neisseria gonorea Yang hidup di jalan reproduksi pria dan wanita Dan diturarkan melalui hubungan seksual Penyakit gonore bisa menyebar melalui darah Ke bagian tubuh lainnya terutama kulit dan persendian Bakteri gonococci Biasa menyerang organ tubuh bagian vagina Saluran kencing, penis, darah rahim, leher rahim, saluran tuba falopi, anus dan rektum, kelopak mata, dan tenggorokan Gejala gonore Gejala gonore Cairan ini akan mengental berubah menjadi coklat dan bau tidak sedap Meatus terlihat merah Luka dan memengkak dengan pinggiran bibirnya menjadi terbalik keluar 3. Terasa terbakar saat buang air seni 6. Ada pemengkakan pada penis Pengobatan gonore Perlu Anda ketahui, bakteri biasanya berkembang pihak dengan membelah diri setiap 20 menit Jadi jangan tunda lagi untuk melakukan pengobatan ketika sudah diketahui adanya gejala terinfeksi penyakit gonore Karena menundanya hanya akan menjadikan bakteri makin berkembang pihak ke seluruh aliran darah dan tubuh Pengobatan gonore bisa dilakukan dengan memberikan antibiotik Tetapi sayangnya antibiotik seringkali menimbulkan efek samping dan sebagian antibiotik sekarang sudah tidak mempan lagi mengatasi bakteri penyebab gonore Tetapi kita patut bersyukur karena ada satu antibakteri atau antibiotik alami yang bisa kita gunakan untuk mengatasi penyakit gonore Yaitu madu Singkatnya kalau agan-agan ingin terapi penyakit gonore dengan menggunakan madu bisa dengan cara meminumnya secara rutin Mudah-mudahan ikhtiar tersebut berhasil Jangan lupa like dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!